Intro Safari Stop hurting 100 di wakaman FM Satu kata penuh makna pasti selalu di hati Sahabat Satu FM masih di program Safari Ramadhan Seputar informasi Ramadhan ya Dan kita masih membahas Mengenai tema kita yang tadi ya Bu ya Ramadhan Manajemen modern gitu ya Perspektif manajemen modern gitu ya Sudah dijelaskan tadi inputnya Dan prosesnya gitu ya Mengenai prosesnya gitu ya Bu Untuk meningkatkan ketakwaan kita gitu ya Ada gak sih ini Apa namanya Cara gitu ya Cara untuk menaikkan Deraja takwa kita Melalui ibadah puasa ini gitu Bu ada gak Ya pasti ada Bahwa Dalam manajemen modern itu Ya kan Yang paling berpengaruh disitu adalah Di prosesnya Sehingga nanti menghasilkan output yang Bagus Yaitu tadi outputnya adalah Bagaimana mencapai derajat takwa Dan takwa itu juga Bertingkat-tingkatan Begitu Jadi sebelum Sebelum kita mencapai output itu ya Kita harus menjalani prosesnya Prosesnya di Ramadhan ini Ya kan Yang pertama Kita harus mengetahui Apa namanya Sarat Rukun Ramadhan ini Seperti itu Yang pertama Saratnya Supaya kita betul-betul Menjalankan ibadah puasa itu Dengan baik Yang pertama Di awal itu Kita sudah Berniat Ya kan Bahkan di penyambutan Ramadhan Siapa yang bergembira Menyambut bulan Ramadhan Maka haram baginya Masuk neraka Itu hanya bergembira aja Iya bergembira Kita semangat nih Menyambutnya Semangat begitu Semangat untuk puasa Semangat untuk Tadarus Semangat untuk Tarawes Seperti itu Itu kita sudah ini Sudah apa namanya Terding-ding dari Api neraka Seperti itu Kemudian Kita harus mengetahui Ininya juga Dan mengamalkan Apa namanya Yang menjadi Sarat sah puasa itu kan Yang pertama Niat Iya kan Niat Jadi Di niat ini Ada Pendapat para ulama Seharusnya Di awal Ramadhan itu Kita sudah meniatkan Kalau kita puasa Untuk satu bulan Sehingga Kalau seandainya Ajal kita Datang sebelum Habis Ramadhan Maka kita sudah mendapat Puasa satu bulan Begitu Kemudian yang kedua Ketika kita lupa niat Iya kan Misalkan di malam-malam tertentu Itu sudah dianggap Kita berniat Berniat Iya Makanya Sunat kita puasa Di awal Ramadhan Niatnya itu puasa Selama satu bulan Begitu Dan kemudian Setiap malamnya itu Kita tetap berniat Tapi ketika kita lupa Maka itu akan tetap sah Puasanya Karena kita sudah niatkan Di awal Ramadhan Seperti itu Kemudian Ketika berpuasa Iya kan Berpuasa Kita memang Betul-betul Menahan diri Bukan hanya Sekedar secara fisik Berpuasa Tidak makan Tidak minum Tapi bagaimana Dalam berpuasa ini Betul-betul Melatih Melatih Fisik kita Melatih jiwa kita Sehingga kita Mendapatkan Hikmah Dalam berpuasa tersebut Hikmahnya Antara lain Ya kan Seperti tadi Melatih kejujuran Kemudian Apa namanya Kesehatan juga Iya kan Pernah gak kita merasa Kalau puasa itu Tambah sehat Iya kan Bahkan ada beberapa orang Yang berpenyakit Obatnya Berpuasa Terutama misalnya Yang diabetes Obatnya itu berpuasa Dengan berpuasa Akan sehat Karena Dengan berpuasa itu Maka Apa namanya ya Istirahat Istirahat Apa namanya Pencernaan ini Sehingga itu bagus Untuk tubuh Begitu ya Kemudian apa lagi Dengan berpuasa Kita kan merasa Lapar Hau Sehingga kita merasakan Bagaimana Apa namanya Bagaimana Yang dirasakan Oleh orang-orang Yang tidak mampu Sehingga itu akan Apa namanya Menjadikan kita Orang yang bermawan Memberikan Impak CDK Seperti itu Bahkan Kalau kita memberikan Bukaan Bagi orang yang berpuasa Sama seperti Kita melakukan puasa Seperti dia Begitu Itu sangat besar Pahalanya Jadi Selama Ramadhan ini Memang harus kita Maknai Jangan hanya Sebagai formalitas Setelah Sahur Tidur Seharian Sampai Ini Sore Sore gitu Itu tidak akan Merasakan bagaimana Nilai-nilai Puasa itu Tidak merasakan Hikmah puasa Seperti itu Tapi bagaimana Kita mengisinya Dengan hal-hal Yang baik Baik Hubungan kepada Allah Ya kan Kita perbaiki Ibadah kita Solat misalnya Yang biasanya Kita solat Di akhir waktu Kalau di Ramadhan ini Kita Usahakanlah Usahakanlah di awal waktu Seperti itu Tidak menunda-nunda Istilahnya Tidak menunda-nunda Bahkan Setiap Solat Misalnya Kita Apa namanya Kita Istighfar Menyesal Itu Pasti diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti yang Dijelaskan tadi Sebelumnya Man Soma Wa koma Romadona Imana Wah tisaban Gufir Allahumata Kodama Min Zambih Ini sebenarnya Ketika kita Sungguh-sungguh Melakukan ibadah Puasa itu Diampuni dosa kita Cuma ini Jangan Disalahpahami Disalahartikan Ini Hanya berlaku Untuk dosa-dosa Kecil Tapi kalau untuk dosa-dosa besar Misalnya Zina Misalnya Membunuh Itu Harus Ini Harus diselesaikan Begitu Misalkan Berhutang Oh saya kan udah puasa Udah lunas hutang Saya tidak Tetap harus dibayar Begitu Jadi itu intinya Bagaimana Meningkatkan derajat takwa Di bulan Ramadan ini Bagaimana kita Mengisi hari-hari Di Ramadan ini Dengan penuh kebaikan Begitu Dengan Baik hubungan kepada Allah Maupun hubungan Sesama manusia Bahkan Kalau misalkan Selama ini Kita memiliki Apa namanya Hubungan yang tidak baik Dengan sahabat Atau dengan siapa saja Di bulan Ramadan ini Harus kita jalin kembali Karena Selain Apa namanya Selain itu Diwajibkan Allah Ternyata itu juga Menghapuskan Pahala puasa Begitu Dan aku juga Pernah mendengar Sebuah hadis Yang mengatakan Katanya diantara Kebaikan Islam Seseorang adalah Meninggalkan hal Yang tidak bermanfaat Seperti apa itu Meninggalkan hal Yang tidak bermanfaat itu Bu Meninggalkan hal Yang tidak bermanfaat itu Misalnya Untuk mengisi Waktu kosong Kita sambil Ini Main Medsos Tapi medsosnya itu Tidak bermanfaat Tidak bermanfaat Malahan membuat Dosa Membuat dosa Begitu Iya Kemudian nanti Apalagi ya Di Apalagi nanti Menjelang buka Kita membeli Sebanyak-banyaknya Padahal itu Membazir Kemudian Apalagi Terkadang Apa namanya Ada kebiasaan Kebiasaan Bukber Bukber Dengan bukber Kadang orang Sudah terlat Sholat maghrib Bahkan tidak tarwi Tidak tadarus Itu kan hal yang sia-sia Iya Benar Jadi tidak ada Manfaatnya Yang tidak berfaedah Untuk kita Mendingan Ditinggalkan saja Untuk meningkatkan Ketakuan itu tadi Gitu ya Jadi kalau Misalnya kita Melaksanakan Ibadah-ibadah sunnah Mending kita melaksanakan Yang sunnah-sunnah Untuk memperbanyak Amalan kita Gitu ya Betul Atau lebih baik Kita tidur Tapi jangan tidur Seharian Walaupun Tidurnya orang puasa Ber Apa namanya Berpahala Kita mengartikannya Tidur saja Berpahala Yaudah tidur saja Gitu Gak gitu juga Tapi lebih baik Tidur daripada Menjalankan hal yang Tidak bermanfaat Tadi Nah sahabat Start FM Kita semua sudah tahu Kalau memang Larangan Apa namanya Membuat Membatalkan puasa Kita pasti sudah tahu Yang kita tidak tahu Itu yang kecil-kecilnya Banyak hal yang kecil-kecil Yang mengurangi Pahala kita Yang banyak Yang kita tidak tahu Gitu ya Kita harus Melaksanakan Ibadah puasa Dengan amanah Dan yang seterusnya Adalah melakukan Melakukan Ibadah-ibadahnya Gitu ya Yang Walaupun Yang wajib Yang sunnah Harus dilakukan Gitu ya Banyak sekali ya Misalnya Contohnya seperti apa Tubuh yang bisa membuat Pahala kita bertambah Gitu di bulan Ramadan Iya Itu Pahala yang Apa namanya Amalan yang bisa dikerjakan Di Ramadan Yang bisa mendatangkan Pahala Bahkan itu bisa menaikkan Derajat ketakuan kita Itu dia tadi ya Yang pertama Adalah Ibadah kepada Allah Ibadah kepada Allah Itu seperti Sholat ya Sholat ini Seperti Yang di Apa namanya Yang disyariatkan Bahwa Sholat itu Ya harus di Awal waktu Kemudian Memang betul-betul Berzikir Bertaubat Seperti itu setelah sholat Jadi jangan hanya Sholat itu Hanya formalitas Bahkan kita tidak tahu Sudah berapa rokaat Begitu ya Itu kan karena Kita Apa namanya Saking Pikiran kemana-mana Gitu Tidak fokus untuk Apa namanya Beribadah kepada Allah Seperti itu Kemudian selain itu Apa namanya Disini Harus Ini juga Bagaimana hubungan Kepada manusia Seperti itu Misalkan kepada Orang tua Kepada Apa namanya Kepada saudara Kepada keluarga Begitu Dan bahkan Dalam Islam Dijelaskan bahwa Sebaiknya Kita lebih Mendahulukan Ketika bersedekah Itu lebih kepada Keluarga dahulu Keluarga dahulu Begitu Ya Misalkan Ada saudara Yang jualan Walaupun Lebih mahal Sedikit harganya Ya begitulah Cara kita Membantu dia Itu kan juga Sudah Pahala Sudah amal kebaikan Begitu Begitu juga Dengan Apa namanya Impak Sodako Seperti itu Jadi Tidak harus Yang besar-besar Begitu Harus bisa Memberikan bukaan Untuk satu mesjid Tidak Tapi misalkan Kita memasak bukaan Kita banyakkan Kita bagi kepada tetangga Itu juga kan Kita sudah mendapatkan Pahala puasanya Dia Begitu Kemudian Apa lagi Ya Ini Apa namanya Bagaimana Apa namanya Dimembiasakan Hal-hal baik Di keluarga Misalkan Anak-anak Ya kan Mulai dari kecil Anak-anak Dilatih berpuasa Tidak harus full Begitu Karena ini masih latihan Ya gak apa-apa Anak-anak ikut Puasa Walaupun setengah hari Itu kan sudah Apa namanya Sudah memberikan Pendidikan Dalam keluarga Bagaimana Bagaimana Melaksanakan Ibadah puasa Kemudian Begitu juga Dengan taraweh Ya Ajak semua Begitu Ajak semua Keluarga Ke mesjid Sama-sama Seperti itu Bahkan anak kecil Juga gak apa-apa Biar meramaikan Bahkan tadi Hadis yang Dibacakan sebelumnya Siapa yang bergembira Menyambut Ramadan itu Ya kan Maka Memfarihabiduhuli Ramadan Harroma jasadah Malanirun Siapa yang Bergembira Menyambut Ramadan Maka Haram jasad Menyakit neraka Seperti itu Jadi Tapi terkadang Kita salah mengartikan Kegembiraan ini Kegembiraan Dalam berpuasa juga Ya Bukber itu juga kan Termasuk Apa namanya Termasuk kegembiraan Melakukan Silaturahmi Silaturahmi Begitu Tapi Tetap dijaga Hal-hal yang Berkaitan dengan Ibadah lainnya Misalkan Kalau kita Bukber Kemudian ada Acara Solat Berjamaah Solat Maghrib Berjamaah Kemudian Tarawehnya Tetap Itu sangat Bagus Menjalin Menjalin silaturahmi Seperti itu Kemudian Tetapi Kalau misalkan Bukbernya itu Hanya sekedar Nongkrong Kemudian Eksis Kemudian Melelaikan kita Dari ibadah lainnya Seperti itu Ditinggalkan Itu termasuk yang Tidak bermanfaat Kalau untuk Amalannya Ada gak sih Misalnya Solat khusus Itikaf Betul Jadi Ini Apa namanya Di Amalan Di bulan Ramadhan ini Termasuk Solat Tahajud Solat Tahajud Kemudian Diiringi Dengan Solat Hajat Baru Terakhir Solat Solat Apa namanya itu Yang sebelum Subuh Solat Pajar Solat Pajar Jadi Kalau kita Melaksanakan itu Maka Akan Lebih baik Daripada Dunia Dan isinya Seperti itu Itulah Janji Allah Kemudian Apa namanya Kalaupun Kita tidak bisa Ke masjid Selama Ramadhan ini Di solat Fardu Sebagusnya Kita juga Jamaah Di rumah Walaupun Alakadar Walaupun Belum Pas menjadi Seorang Imam Tapi Kita Apa namanya Kita budayakan Di rumah itu Bagaimana Solat Berjamaah Baik Sahabat Satu FM Yang terakhir Untuk Apa Output Yang kita Dapatkan Ganjaran Yang kita Dapatkan Tapi akan Kita bahas Setelah Yang berikut ini Sahabat Satu FM Tetap bersama Kami Di Safari Ramadhan There's music On the Paradise Island Sun FM That's 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 That's